Konferensi Peres Pengungkapan Kasus Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tiga tersangka ini digelar di Joglo Patriotama Polres Beltim dan dipimpin oleh Kapolres Beltim AKBP Arief Kurniatan. Kapolres Belitung Timur mengungkapkan penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat, lalu dilakukan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Belitung Timur dan berhasil mengamankan tiga orang yang merupakan warga pendata. Pernama MHA, HS, dan BF. Ada pun barang-barang yang berhasil kita amankan masing-masing ada beberapa bukus, paketan-paketan kecil berbentuk kristal, merupakan alamat digajak sabu-sabu. Nah tentunya ini juga kita rekam kemudian ada alat isap untuk menggunakan daripada sabu-sabu tersebut diamankan, ada tiga tempat yang pertama digantung, kemudian dilenggar, lenggar ini ada buah, semuanya tergantung-tergantung. Dari ketiga pelaku tersebut, Satres Narkoba Polres Belitung Timur berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 16 bungkus plastik kecil dengan total berat 3,75 gram. Beberapa alat komunikasi berupa handphone untuk melaksanakan transaksi, uang tunai, hingga kendaraan roda 2 sebanyak 1 juli. Ketiga pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Ketiga tersangka masih ditahan di Polres Belitung Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Humas Polres Belitung Timur, Paul Dababel melaporkan untuk Polri TV.